Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi bersama aku Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat sebuah Ini cocok banget untuk kita Berbuka puasa nanti Oke, mari kita langsung Membuatnya, tapi sebelumnya Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan Di subscribe dulu ya, terima kasih Nah di depan kita ini Sudah ada buah-buahan Ini ada semangka merah Ada semangka kuning juga Lalu ada buah nanas Dan ada buah naga ya Sekarang kita akan Membuat kuasopnya dulu ya Kita siapkan mangkuk yang lebih besar Kayak gini, lalu disini Aku tambahkan 1 saset Santan instan Ini yang bubuk ya teman-teman Karena lebih praktis gitu Dan santan instan ini boleh langsung disajikan Tanpa harus dimasak dulu Selanjutnya aku juga mau tambahkan 3 sendok makan gula pasir Ini bisa disesuaikan dengan selera kalian ya Mungkin boleh ditambahin Atau mungkin malah boleh dikurangin ya teman-teman Selanjutnya untuk melarutkan si gula pasirnya Dan santan bubuknya Aku tambahkan 1 gelas air panas Air water ya Kita aduk-aduk sampai gulanya larut Dan sampai santan instannya juga larut ya Selanjutnya aku tambahkan Kental manis secukupnya Ini bisa dikira-kira sendiri ya teman-teman Seberapa banyak kalian bikin Lalu supaya lebih seger Disini aku tambahkan sirup marjan Ini yang rasa coco pandan Selanjutnya aku tambahkan 500 ml air matang Atau air minum Lalu kita aduk-aduk rata ya Oh ya teman-teman Kalian jangan salah fokus Di jari telunjuk dan jari jempol aku ya Itu hitam-hitam bukan kotor Tapi karena kemarin pas aku goreng telur itu Terkena minyak panas Dan aku tuh sebenarnya udah hati-hati loh teman-teman Tapi namanya di dapur Terkadang musibah itu ada ya Oke sekarang kita akan kupas-kupasin buah-buahnya dulu Nah ini sudah selesai Ada semangka merah Ada semangka kuning Dan ternyata disini aku juga punya buah pelewah Atau garbis ya Dan untuk kesemua buah-buahannya ini Aku mau potong kotak-kotak kecil Nah kita potong dulu seluruhnya sampai selesai ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah selesai Kita potong semuanya Lalu kita masukkan ke dalam kuah sop yang tadi sudah kita buat ya Dan disini ternyata aku masih punya jeli cilian gitu di kulkas Jadi aku masukkan aja sekalian Supaya warnanya itu lebih rame gitu ya Lalu aku juga tambahkan nata de coco Selanjutnya kita campurkan seperti ini Dan ini untuk buah naganya Aku sendokin aja kayak gini Karena dia tuh gampang banget berair ya teman-teman Lalu setelah selesai Sekarang kita akan tambahkan es batu secukupnya ya Nah ini dia sop buah santan kita Sudah jadi ya teman-teman Nah gimana bikinnya sangat gampang banget kan Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa kalau kalian suka video ini Boleh di like, di komen juga, subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Uni Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih